Al-Fatihah 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 Sebelumnya saya memperkenalkan diri Saya Sunoto Berserta Romba Kultum Dalam rangka memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-7 Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Kemerdekaan dalam Prospektif Islam Merdeka Artinya Bukan hanya sekedar bebas Tetapi merdeka itu Berdaulat Memiliki kedaulatan Negara Dan rakyat Berdaulat Sama-sama Menikmati Panamanya yang disebut Dengan kesejahteraan bersama Menorehkan kreativitas Itu yang dimaksud dengan Pemerdekaan Kalau itu bisa dijalankan Berarti kita sudah Merdeka Kalau diantara kita Belum ada yang Sejahtera Belum ada yang Istilahnya Bisa mandiri Banyak Diantara kita Yang menjadi budak Bahkan ada Masih banyak lagi Yang meminta-minta Di jalan-jalan Dan bahkan Sering terjadi Pembungkaman Ketika Rakyat menyampaikan Ungkapan Perasaannya Mengenai tentang Kesejahteraan bersama Mengenai tentang Keadilan Itu berarti Kita belum merdeka Itu pertama Poin kedua Merdeka itu Tidak takut Dengan apa yang disebut Dengan politik Identitas Ini Teman-teman sekalian Sudah-sudah Sekalian Banyak diantara kita Yang takut Dengan politik Identitas Takut dengan Apa yang disebut Dengan berbau sarah Padahal Politik itu sendiri Cabangnya Banyak Cabang itu Yang disebut Dengan sarah Berbeda-beda Pandangan Nah Kenapa kita Mesti takut Dengan Yang namanya Sarah Kenapa kita takut Dengan Namanya Politik identitas Padahal Politik identitas itu Sudah menjadi Kenisjayaan dunia Dimana negara Yang mayoritasnya Agama tertentu Itulah yang Terpilih menjadi Seorang pemimpin Dari Wakil Kalangan Agama mereka Bukan hanya negara Bahkan daerah Sekalipun Apalagi Indonesia Ini kan luas Kita memang Mayoritas agama Islam Ya Tapi ada Daerah-daerah Mayoritas agama tertentu Nah Itu Pasti Ada Politik identitas Di sana Nah kita Tidak perlu takut Tapi mari kita Fasilitasi Negara Memfasilitasi Tidak perlu Takut dengan Apa yang disebut dengan Komplik identitas Yang ketiga Merdeka itu Tidak gengsi Dengan Sebutan negara kita Bahwa Kita adalah Negara beragama Bahwa kita adalah Negara Islam Tidak perlu takut Tidak perlu gengsi Tidak perlu malu Kenapa kita malu dengan Negara yang mayoritas Islam Atau Bahkan kita malu disebut dengan Negara Islam Yang penting Kita tidak melakukan Diskriminasi terhadap Siapapun Kita tetap bersatu Karena Islam itu Mengajarkan Persatuan Makanya kita Tidak boleh ragu-ragu Tidak perlu kita ragu-ragu Untuk mengatakan Islam yang satu Untuk Indonesia Yang bersama Poin terakhir Atau yang keempat Merdeka Dikatakan Merdeka Kalau kita bisa Menegakkan Keadilan Adil Dalam hal hukum Adil Dalam hal Kesejahteraan bersama Mempunyai Mengakomodasi Orang-orang Yang memang Punya potensi Untuk Dijadikan Apa namanya Aset di negara ini Entah itu Atlet Atau seorang Peneliti Bahkan Islam itu Mengajarkan kita Dulu Menjadi seorang Peneliti Dan bahkan Menghasilkan Dokter-dokter Seperti kita kenal Yang namanya Matematika Dulu kita kenal Yang namanya Aljabar itu Yang menjadi sumber Matematika Nah itu seharusnya Kita Mengulangi Kejayaan-kejayaan Hal itu Kejayaan-kejayaan Islam yang pernah terjadi Nah ini harusnya Kita ulang Di negara kita Apalagi negara kita Yang mayoritasnya Muslim Seharusnya itu Harus bisa Kita Nah kalau keempat poin Itu tadi sudah Bisa dijalankan Itulah baru Disebut Merdeka Nah mudah-mudahan Para pemimpin Para pengemban Amanah Bisa menjalankan Ini semua Bisa Kita memiliki Pemimpin-pemimpin Yang Allah riduhi Dan tentunya Rakyat juga harus kompak Untuk memilih Orang-orang yang Amanah Orang-orang yang berani Berkata tegas Demi kebenaran Orang-orang yang Berani berkata tegas Demi Memerjuangkan Kemerdekaan Itu yang kita inginkan Semoga kita Bisa merdeka Dan berdaulat Sekali merdeka Tetap merdeka Wilahi taufiq wal'idayah Wal'afuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Wa'alaikum